Ini berapa? Satu Ini berapa? Satu Liat ya, liat ya, liat Oh jadi empat Ya kan padahal harusnya dua kalo orang merah Jadi empat Aku mau kasih tips buat para ibu-ibu Yang mungkin capek dan lain sebagainya Beres-beres rumah Tenang, aku punya magic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih banyak banget juga yang bertanya di Youtube Partika Putri Official Katanya kak kalo hari-hari di rumah ngapain aja Salah satu aku di rumah itu Ibu rumah tangga biasa pada umumnya Kecuali aku ga masak dan ga nuci ya Jujur aja Tapi aku tidak berdiam diri aja di rumah Aku banyak banget ikhtiar-ikhtiar untuk membantu suami dan lain sebagainya Alhamdulillah aku ada rezeki yang namanya rezeki endorse gitu kan Jadi setiap hari itu Pasti kayak gini nih Ini adalah barang-barang endorse yang harus aku foto Dan juga ini kayak ini nih Endorse-endorse alat kecantikan Ada spawn Spawn kecantikan Nekat banget tuh ga sih ngendorse aku alat kecantikan Lagi ngapain nih? Lagi mau endorse Jadi biasanya aku memang ngebatasin endorse banget Tujuannya biar orang biar lebih fokus Terus orang biar ga bingung mau belinya yang mana Dan yang kedua Dan yang kedua Kamu endorse apa? Ini semua Aku mau kasih tau Endorse boleh Tapi pakaiannya ga boleh merawat Oh maksudnya kualitasnya juga harusnya bagus ya Harusnya bagus Jadi aku kualitanya Aku terima ga endorse makanan Jujur aku tidak terima endorse makanan Karena kan aku ga tau ya sayang Mereka ngebuatnya itu bersih atau engga Sehat atau engga Terus bahan-bahannya oke atau engga Makanya kalo makanan itu biasanya Aku bener-bener review aja Aku cobain dulu Aku beli Aku makan Aku enak Aku baik-baik aja Baru aku mau kasih tau referensiin Ini enak loh Ini bagus gitu kan Nah kalo pakaian Kalo kamu tembus Kamu ngitung rawang Ga boleh sayang Nih Coba Bapak Habib Usman bin Ubadillah bin Yahya Diliat ada yang bermasalah ga disini Ini kan tebal Ini kan nih Ini Rawang ga? Ini berapa? Angka berapa? Set set angka berapa? Lima Tiga Empat Salah Berarti ga rawang Iya kan? Iya Nah Terus coba ini ya Set set rawang ga? Ini angka berapa? Dua Angka berapa? Dua Satu Heee Ga ngerawang kan? Coba kita coba lagi Set set Ini angka berapa? Dua Kamu angka berapa? Tujuh kelas Salah Kan jari gue lima Tiga Tiga Oh ga ngerawang Berarti semua aman Jadi sebenernya Aku itu kalo Ini berapa nih? Tapi ga diginin dulu Berapa ya? Sebut Satu, dua, tiga, empat Lima Lima Empat 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 Makanya kan Makanya dia juga begitu Tidak boleh buka kartu Tidak boleh buka kartu Tidak boleh dong Tidak boleh dong Ini yang mata pencari yang Tidak boleh Karena begini kan Berapa? Berarti masih begini doang Dua, tiga, empat Tidak boleh Tidak boleh Tidak berapa? Tidak boleh Tidak boleh Lihat ya Lihat ya Lihat Ah, menjadi empat Mereka kan Kadang harusnya dua Kalau orang-orang Jadi empat Keren kan? 4 keren Anaknya 4 tau Heeey Untung masih bisa mulai saudara-saudara Intinya seperti ini Kesel mulai kesel 2 Ah orang kan mainnya pake jari Masa ini pake lidi banyak banget Udah gak seru ah mainnya jari Pakainya lidi Gak boleh dosa Aku suami kan Ini berapa ya? Makas kalo bercanda sama suami mah Ini berapa? 1 1 Kamu istri aku sebetulnya Bebo Bebo Ayo udah Aku akan lanjut berdua dulu Ya udah Pokoknya intinya seperti ini Ketika mau dagang boleh, mau endorse juga boleh Tapi ingat Gak boleh tembus, gak boleh berawang Karena Satu Beliatan uratnya berdosa Yang kedua Dagangannya harus bener Jangan tipis Sehingga gak nyaman Kualitasnya gak bagus Jadi harusnya bagus ya, Shay? Nah berarti harusnya berkah juga ya Nah jadi intinya Buat semua yang mau endorse aku Maaf banget Jangan kecewa Jangan tersindir Jangan marah Jangan sakit hati Karena memang aku diajarkan oleh suami Untuk pertama nih Kalo aku menerima alat kosmetik Alat kecantikan Itu wajib banget halal Wajib banget untuk bepom juga Tujuannya apa? Biar nanti orang kalo menggunakan produk tersebut Bener-bener aman Dan tidak membahayakan orang lain Itu yang pertama Terus kalo seandainya aku mau endorse produk-produk Itu harus jelas gitu Kayak ini pakaian seandainya Kalo pakaian wajib yang syari Gitu Kayak ini nih ada pakaian rumah ya Pakaian rumah Tapi aku gak akan pake Jadi bukan berarti mentah-mentahan dibayar Yaudah aja Aku pake aja sesuka Padahal aku udah syari Gak ngikutin Aku sama sekali ya Aku gak mau biasanya Aku tetep mau Si koma Di jalan Allah Tapi tetep juga berpahasilan Nah itu yang terpenting Yang pertama carilah rizki yang halal Yang berkah Jangan besok-besok tiba-tiba ada Endorse BH Oh ada tuh ya Aku pernah Aku juga pernah di endorse Jadi ada yang namanya Gak boleh Gak boleh endorse pakaian dalam Dan dipake pakaian dalam Gak Kalo misalkan Dicontohin Diliatin Boleh Kenapa aku terima Waktu itu ada endorse bra Karena itu sebenernya bra Untuk mengencangkan Maaf ya Bayub Payudara Gitu Karena kan Memang boleh kita menjaga tubuh Untuk suami Boleh Bukan berarti kita Menggunakan Di pamerin Di pamerin Dan caranya juga gak bagus Dan dapet rizki dari situ Rizki nya Rizki yang harap Berarti gitu ya Semua yang mau endorse aku Aku terbuka Boleh apa aja Tapi yaitu Tetep ada unsur shari nya Pertama Harus benar-benar Produknya emang bagus Kalo memang Ada beberapa yang pernah aku kembalikan Mohon maaf Minta ikhlas minta ridonya Berarti harus koreksi Ada salah apa sih Dengan produk kalian Kenapa aku gak mau Biasanya nih Sandanya zilbabnya terlalu tipis Atau bahannya tuh gak bagus Itu aku pulangin Betul Dan juga Zilbabnya Lebarnya gak pas Kecil Sehingga gak mau nutupin belakangnya Iya Atau aku gak mau tuh Yang namanya review gini Oh aku udah pake ini nih Blah-blah-blah Ternyata aku belum pake Pasti aku akan bilang Aku mau coba Karena aku belum coba gitu Tapi yang aku promosiin Insya Allah Semuanya udah bepom Halal Ketika kita mau bekerja Atau mau bisnis Bisnis lah yang jujur Bisnis yang baik Sehingga mendatangkan keberkahan Yang kedua Jagalah diri kita Sehingga kita terlindung Daripada Apin rakanya Allah SWT Insya Allah Yang kedua Yang ketiga Kita harus mengerti Dan memahami bahwasannya Jangan sampai kita mempertahankan aurat Memperlihatkan aurat Sehingga itu Tidak menjadi sebuah keberkahan Dan rizginya tidak berkah Masya Allah Nah kalau bertanya Kenapa sih Kartika kok masih boleh Endorse-endorse pakaian syari Karena menurut Habib Itu salah satu mungkin bisa Syiarnya aku Untuk mengajak semua Anak-anak muda Semua wanita muslimah Untuk percaya diri menggunakan pakaian syari Betul Intinya adalah dakwah Dengan berbagai manapun cara Yang penting tujuannya Mencari diri Allah SWT Masya Allah Sayang aku sudah mengajar Mengajar? Kamu jangan lupa Rapi-rapihin Bersih-bersihin Ini berantakan semua Kursi juga kotor Kan kursi bukan aku yang ngotorin Siapa? Anak-anak suka lompat-lompat di atas kursi Siapa yang lompat waktu itu? Yang mana? Yang banyak ada sebelas orang Ya udah Pokoknya Aku berangkat Rapiin, bersihin Insya Allah Pulang udah bersih Itu urusan istri Bukan aku gak mau bantu Aku mau bantu Karena sebaik-baiknya suaminya Membantu istrinya Tetapi karena aku mesti ngajar Jadi mesti jalan jeluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berani gue gak? Kan ini aku endorse Aku kan mau bantu cari nafkah Betul Habib mau aku bantuin Aku pemberian istri Aku udah janji sama orang banyak Aku mesti ngajar Salih Assalamualaikum sayang Assalamualaikum salat Untung harus dikasih gue gak sama Habib Aku mau kasih tips buat para ibu-ibu Yang mungkin capek dan lain sebagainya Beres-beres rumah Tenang Aku punya magic Mau liat gak sofanya emang kotor banget Sambil aku nelfon ya Nah alhamdulillah masnya dari akhirnya udah sampe Jadi mas ini Mas! Udah biasa kan bersihin rumah? Iya Jadi mas ini biasa membersihin rumah aku Yang Jakarta Ngomong Puncak ya Di Puncak itu pernah berapa orang? Sampai 15 orang 15 orang Coba Dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 8 sampe jam setengah 1 Jam 8 sampe setengah 1 pagi Waktu itu soalnya rumahnya emang baru jadi ya Jadi bersihnya masya Allah banget Nah Mas ini biasanya kalo ngebersihin Itu kamar mandi tuh dari yang butek sampe mengkilat Bersih banget Makanya aku tuh gak pernah takut kotor Mas masanya kan aku disuruh sama Habib nih Aku yang beresin Nggak enak kalo aku ngeberesin Ini mas aja yang beresin ya mas ya Ikhlas ya mas ya Iya Dan juga mas ini masya Allah banget tuh Dia protokolnya kesehatannya aman banget Jadi meskipun punya anak bayi aku tetep nyaman juga Mas mau disi kan? Banyak ya Bener ya mas ya Mas kalo bisa selesai sebelum Habib pulang ya Baik ya Bener ya mas Alhamdulillah Aku bisa leha leha Bisa endorse Bisa makan Bisa tidur Bisa main Mas makasih banyak ya mas ya Aku tinggal ya Kayak dari rumah sendiri aja mas Bersih-bersihnya Santai maksudnya Oke Yaudah kita tungguin aja terhadapnya Dadah Nah ini adalah sofa yang bikin tadi Habib bilang kotor banget Ini udah dibersihin satu Liat deh Liat bersih banget Ini perbandingannya sama yang ini tuh tuh Dari ini sama ini aja tuh beda banget kan Ini mas Arham Hakurin Jadi emang kalo kita mau bersih-bersih rumah Apa aja bisa ya mas ya Kamar mandi bisa Tempat tidur bisa Kerten bisa Terimu gak adik He pulang He pulang He pulang Mas Ada apa di Beneran ada di pulang Pulang-pulang Nah emang Habib tau kita punya beginian Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa yang Cape lah beres-beres rumah saya liatin dulu nih perbandingannya nih ya Nih Mana Ini kursi yang udah aku beresin Apa 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 Ini kok masih baternya Belum ini belum Aku cape banget sayang Nanti aja kali ya Wih Mungkilat banget bagus sayang Yang ini kan Iya Kamu apain Aku bersih lah Bayangin pake skat gigi lagi Cape kan Gak mungkin kalo skat gigi nih Gak mungkin ya Gak mungkin ya Gak coba sekarang aku mau liat Hah Sampai skat-skat aja aku cape banget Jangan aku mau liat coba Aku cape aku mau shalat dulu ya Tuh ini mungkilat banget sayang Ya aku mau shalat dulu bentar Belum shalat apa Belum shalat asal Ya Allah nih jemlah apa sayang Coba shalat Iya makanya aku cape-cape beres Ya udah jemlah shalat dulu ya Ya udah Sayang duduk aja dulu disini Oh sayang pergi dulu lagi Lagi Kenapa gak mau liat burung aku Hah Gak usah Burung kamu gak usah Burung kamu ada tuh keliatan dari sini Mau liat burung sebentar Maksudnya gak boleh liat burung Eh Kali bet Jem Jem Eh Eh Mas 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 Yang lanjut Yang ngerjain Orang arha clean ternyata Heee 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 Gak mau ngerjain sendiri Nyuruh orang lagi Makanya kalo disuruh tuh ngerjain lagi Bukan nyuruh lain Tapi abis masnya nawarin Mbak kayaknya repot nih Saya ke rumah deh Gitu Gak mungkin Hehehe Pasti kamu bilang Mas Ini berantakan semua Kotar semua Tolong bersihin dong Ya kan emang biasa ngebersihin rumah siapa Siapa? Orang akli Hehehe Mas Ikhlas gak ngebersihin Di rumah orang malah main becek 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 Tapi boleh gak sih Bip Kayak aku gini Istri Bip Disuruh beresin rumah Eh malah Nyuruh lagi Gak apa-apa kalo ada rezekinya Gak apa-apa Gak apa-apa Kalo ada rezeki lebih Kalo misalkan capek Manggil orang Boleh bismillah Oke mas Lanjutkan saya kasih lebih Jelas Masih banyak ya Wah Gak apa yang diem-diem kalo boleh Kirain sayang nyuruh aku Harus aku yang ngerjain sendiri Harus aku yang turut tangan sendiri Excisery Jadi gak apa-apa Gak apa-apa Ya ampun Hehehe Jadi boleh Jadi ngapain aku capek-capek Aku tidur dulu lagi Ya udah Kamu belum salah kan Aku salah dulu deh Saya minta tolong Diawasin masnya Ini kan kalo belum bersih Sama ini kalo belum bersih ya Sama masnya bilang Meja makanya juga sekalian Dan aku minta tahu Kalo seorang suami bayang banget sama aku Karjivah lagi susah makan Kalian dibedukin yang Makasih Bye sayang Hehehe Togogogongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongísa Semuanya, yang penting kita berbuat baik sama istri kita Ingat ya, siapapun istrinya Sayangin, hormatin, cintain Misalkan ada keberkaan di dalamnya Satu hal yang terpenting dari semuanya Ketika memasukkan laki-laki atau pekerja laki-laki Ingat, harus ada dampingin Dan gak boleh laki-laki masuk dalam rumah Itu adalah hal yang terpenting Karena itu adalah hukum atau syariat agama Jangan sampai ada fitnah diantara kita Oke? Misalkan berkah semuanya Ambil yang baiknya, buang yang buruknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!